Jakarta, PT Wijaya Karya, Wika, Serang Panimbang Selaku pelaksana proyek Mencatat hingga Oktober 2020 progres pembangunan konstruksi telah mencapai 84,19 Pada Seksi 1 yaitu Serang Rangkas Bitung sepanjang 26,50 km Dan ditargetkan bisa difungsikan pada Budik Lebaran 2021 mendatang Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, Mahbuloh Nurdin berharap Pada Maret 2021, Tol Serang Panimbang Seksi 1 sudah bisa dilakukan uji laik fungsi Sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung arus mudik Lebaran 2021 Kami berharap, seluruh pekerjaan konstruksi Seksi 1 selesai Pada bulan Maret atau April 2021 BUJT sudah bisa mengajukan uji laik fungsi Kepada pemerintah atau BPJT untuk menyambut arus mudik Lebaran Mei 2021 mendatang Jadi yang mau mudik Rangkas Bitung bisa melalui jalan tol ini Kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 23 November 2020 Jalan Tol Serang Panimbang terbagi menjadi tiga seksi Yakni, Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung sepanjang 26,50 km Seksi 2 Ruas Rangkas Bitung Cileles 24,17 km Dan, Seksi 3 Ruas Cileles Panimbang 33 km Pembangunannya dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU Dengan nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun Seksi 1 dan 2 merupakan porsi badan usaha Jalan Tol, BUJT, PT. Widjaya Karya Serang Panimbang Sementara Seksi 3 merupakan porsi pemerintah Saat ini tengah dikerjakan pembangunan Seksi 1 Dengan progres konstruksi hingga November 2020 mencapai 84,18% Jalan Tol ini dinilai strategis karena menghubungkan tiga kabupaten sekaligus yakni Kabupaten Serang Lebak, dan Pandegelang Jalan Tol ini juga dapat menjadi penghubung menuju kawasan pariwisata Di sekitar wilayah Banten seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, KSPN, Tanjung Lesung Dan Taman Nasional Ujung Kulon Kehadirannya sekaligus dapat memperlancar Konektivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor industri, barang, dan jasa Karena akan tersambung dengan Tol Jakarta Merak Secara keseluruhan Jalan Tol Serang Panimbang ditargetkan selesai 2023 Sementara Direktur Teknik dan Operasi PT. Wika Jalan Tol Serang Panimbang Nanang Siswanto Mengatakan secara prinsip proyek Tol Serang Panimbang Seksi Serang Rangkas Bitung berjalan lancar dengan capaian konstruksi pada jalan utama Komen dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat